Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, kita lanjut part 2-nya dari kisah Falcon and Winter Soldier ya. Eits, tapi seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Jadi di part sebelumnya kan, Bucky bertemu dengan Eo di sebuah gang. Nah disini, Eo muncul untuk memperingatkan Bucky bahwa dia dan Dormel Ejel lainnya datang untuk menangkap Zemo. Mengingat Zemo adalah pembunuh Raja Tecaka. Akan tetapi, Bucky menolak menyerahkan Zemo begitu saja. Karena dia masih membutuhkan Zemo untuk melancarkan misinya. Mendengar penjelasan Bucky, Eo pun berbaik hati dengan memberi waktu 8 jam sebelum dia dan pasukannya membawa Zemo. Setelah itu, Eo pun pergi. Kemudian, Bucky kembali ke markas dan menceritakan semuanya pada rekan-rekannya. Dia juga menambahkan tentang Carly CS yang telah mengebom gedung stok GRC. Dan Flank Smasher mengancam akan ada lebih banyak serangan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sam ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Namun hal tersebut dibantah oleh Zemo yang beranggapan bahwa Carly CS sudah dalam pengaruh serum Super Me. Jadi kemungkinan besar mereka lebih memilih gelut ketimbang ngobrol santui. Setelah perdebatan rumah tangga tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kamp pengungsian untuk mencari Donya. Sesamanya di sana, Sam naik ke atas. Sementara Bucky memeriksa lantai bawah dan mengawasi Zemo. Di lantai atas, Sam tidak mendapatkan info apapun dari para pengungsi. Yang dia dapat justru sedik jadi Mera Flank Smasher yang terdapat di berbagai kotak. Di lantai bawah, Bucky menanyai beberapa penduduk dewasa tentang Donya. Dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah mereka semua sepakat untuk tutup mulut. Di sisi lain, kem, Zemo sedang melancarkan trik kepada bocil-bocil setempat. Dia duduk dan meletakkan beberapa permen turki di sebuah meja untuk merayu anak-anak. Dan sesuai dugaan, seorang gadis mendekat dan mengambil sepotong permen. Aha, masuk perangkap dia. Zemo merayu gadis itu dengan mengatakan bahwa dirinya adalah sahabah Donya. Dan ingin pergi ke pemakamannya. Gadis itu pun berbisik kepada Zemo dan mengatakan di mana tempat Donya dimakamkan. Tak lama, Sam dan Bucky muncul dan menyaksikan dari kejauhan. Zemo memberitahu bocil-bocil itu bahwa Sam dan Bucky adalah pria jahat yang tidak boleh dipercaya. Dan mereka tidak boleh memberitahu apapun tentang Donya pada om-om itu. Setelah membagikan permen kepada semua bocil, Zemo bergabung dengan Sam dan Bucky dan kembali ke rumah persembunyian. Sesamanya di rumah, Zemo mulai jual mahal ketika Bucky bertanya tentang percakapan dengan bocil di kempengungsian. Bucky kesal karena sikap angkuh Zemo dan hampir melayangkan jurusnya. Tapi untungnya ada Sam yang bijaksana yang bisa menangahi rekan-rekannya yang barbar. Di sisi lain, Carly dan Nico pergi ke kuburan mamadonya. Awalnya Carly sempat ragu dengan apa yang dia telah berbuat. Namun Nico terus meyakinkannya bahwa semua yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Karena dunia sedang membutuhkan pahlawan yang nyata, bukan sekedar orang yang berakting dari balik perisai warisan. Kembali ke pusat kota, Kapten Amerika dan Battlestar bertemu dengan Trio Uye ketika mereka sedang berjalan kaki. Kapten Amerika kepo dengan rencana Sam dan Bucky. Dan setelah mereka menceritakan garis besarnya, si superhero abal-abal ini malah protes dan mengayal bahwa usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka berdupa di sepanjang perjalanan. Battlestar yang masih memiliki jiwa kebapaan memberitahu rekannya bahwa ide Sam mungkin patut dicoba. Kapten Amerika pun terpaksa menyerah pada pendapatnya dan ikut dengan rencana Trio Uye. Tak lama kemudian, gadis informan Sam muncul dan Sam memberi gadis itu uang. Setelah menerima bayaran, gadis itu membawa mereka ke gudang yang digunakan Carly sebagai pangkalan. Kemudian Sam memutuskan untuk masuk dan berbicara dengan Carly. Kapten Amerika yang masih jengkel langsung memborgo Zemo ke pipa. Dan mengancam Sam bahwa dia hanya punya waktu 10 menit. Di dalam, rupanya upacara penghormatan terakhir untuk Donya sedang berlangsung. Suasana pun terlihat haru pilu menyelimuti seluruh anggota Flanks Master yang hadir. Ketika upacara selesai dan yang lainnya pergi, Sam mendekati Carly untuk berbicara dari hati ke hati. Sam memahami rasa frustasi dan ketidakberdayaan mereka. Sam pun menyadari bahwa mereka memiliki misi yang sama, hanya saja cara yang dilakukan Flanks Master selama ini keliru. Belum juga 10 menit berlalu, Tiba-tiba, kapten Amerika masuk dan menyatakan bahwa Carly ditahan. Carly yang merasa dirinya telah dijebak, sangat kecewa pada Sam. Dan suasana pun menjadi semakin keruh. Begitu pula dengan Zemo yang telah membebaskan dirinya dari Borgol. Sam dan Bucky kehilangan jejak Carly. Saat Carly menuju pintu keluar, Zemo memerbukinya lalu menembaknya. Carly menunduk untuk berlindung. Namun tembakan Zemo terus saja menjatuhkan botol serum yang ada di atas meja. Zemo pun menghancurkan botol-botol tersebut. Di saat yang tepat, Nico masuk dan membantu Carly melarikan diri. Sementara Zemo masih sibuk menghancurkan botol serum. Tak lama, kapten Amerika muncul dan menjatuhkan Zemo dengan melemparkan perisainya ke rahangnya. Di situ, dia melihat sebotol serum yang luput dari tembakan Zemo. Segera diambilnya botol tersebut tepat di saat rekannya yang lain tiba. Sam dan Bucky membawa Zemo kembali ke rumah persembunyianya. Mereka pun membahas tentang serum supermi yang sedang booming itu. Tapi Bucky yang masih terbayang-bayang oleh sahabat karibnya, Steve, malah kembali membahas mengapa Sam tidak menggunakan perisai warisannya itu. Perdebatan rumah tangga pun terjadi lagi. Namun tanpa diduga, tiba-tiba kapten Amerika dan Battlestar menyerbu masuk dan menyuruh mereka menyerahkan Zemo. Jelas Sam tidak terima, karena selama ini Zemo sangat berguna. Dan justru kapten Amerika abal-abal itu yang mengganggu. Kapten Amerika kesal dan menantang Sam untuk bertarung tanpa senjata. Biar adil katanya. Tapi oh tapi, belum juga mulai gelut. Tiba-tiba Eo masuk dan melemparkan tombaknya ke pilar di dekat kapten Amerika. Kemudian disesul oleh kemunculan dua para jurid Dermilaje di belakangnya. Rupanya waktu delapan jam yang diberikan sudah habis. Dan meminta Bucky untuk menyerahkan Zemo. Kemudian kapten Amerika dengan sikap sok gantengnya memberi tahu Eo bahwa mereka tidak memiliki wewenang di sana. Karena jele dan kesal dengan sikap superhero abal-abal itu, Eo pun menyerangnya. Kapten Amerika meraih perisai dan melawan balik. Sementara dua para jurid lain yang menyerang Battlestar, Sam dan Bucky yang berniat menghentikan mereka justru ikutan gelut juga. Lah, di rumah orang kok malah gelut. Di saat tamu-tamunya sedang asik gelut, Zemo diam-diam berjalan ke salah satu ruangan dan mengunci pintunya. Eo yang menyadari hal tersebut berpaling dari keributan dan menyusul Zemo. Namun, dia terlambat. Zemo rupanya telah berhasil melarikan diri. Eo pun menarik pasukannya dari sana dan melanjutkan pencarian Zemo. Di sisi lain, Curly menelpon Sarah untuk memancing Sam. Dia memberikan lokasi suatu tempat pada Sarah. Dia ingin Sam datang dan bertemu dengannya. Dan jika Sam menolak, maka keluarganyalah yang jadi taruhannya. Bucky yang mendengar percakapan mereka bersikeras untuk pergi dengan Sam. Meskipun Curly menyeru Sam untuk datang sendiri. Mereka pergi ke tempat pertemuan dengan setelan Falcon dan Winter Soldier. Setelah keduanya bertemu, Curly pun menyadari bahwa Sam tidak datang sendirian. Curly mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti Falcon dan keluarganya. Karena dia hanya alat dalam rezim yang ingin dihancurkan. Dia hanya ingin Falcon bergabung dengannya untuk membantu dunia dan membiarkannya pergi. Sementara itu, Seren yang sedang memantau Kapten Amerika menelpon Falcon melalui Earthboot untuk memberitahu dia. Bahwa Kapten Amerika telah menemukan markas Flanks Masher. Curly mencoba melarikan diri, namun Winter Soldier membantingnya. Falcon bergabung dalam pertarungan dan memukul mundur Curly. Dan memberitahu Winter Soldier bahwa dia akan mengiriminya lokasi tempat Kapten Amerika dan Battlestar berada. Di lokasi, Kapten Amerika dan Battlestar masuk ke markas Flanks Masher. Di sana, keduanya berpencar. Tak lama, Kapten Amerika mendengar suara tembakan dan setelah ditiliki. Rupanya, Battlestar tengah disiksa di sebuah toilet oleh dua Flanks Masher. Melihat rekannya pingsan tak berdaya, ia pun marah dan menyerang kedua bandit tersebut. Tak lama, Falcon muncul dengan kedua sayapnya yang kokoh. Sementara itu, Battlestar siuman dan mencoba melolaskan diri menggunakan pisaunya. Dan di saat yang sama, Winter Soldier memasuki markas tersebut. Namun, Flanks Masher menyerangnya. Kemudian, Curly muncul dan bergabung dalam pertarungan. Karena pertarungan yang sangat sengit, Battlestar harus kehilangan nyawanya karena terkena tendangan Curly. Kapten Amerika pun syok parah melihat sahabatnya tewas seketika. Momen tersebut dimanfaatkan Curly CS untuk melarikan diri. Namun, Kapten Amerika tiba-tiba melempat keluar jendela untuk mengejar mereka. Dia mengejar Nico di jalan dan melemparkan perisai ke Nico berulang kali. Menuntut untuk mengetahui di mana Curly berada. Nico berteriak bahwa bukan dia yang membunuh. Tetapi, Kapten Amerika yang marah memukulinya sampai mati menggunakan perisainya. Padahal dia sedang ditonton oleh banyak netizen. Termasuk rekan-rekannya dan Curly yang berada di tengah kerumunan. Hai Allah, pencitraannya hancur nih. Kapten Amerika berlari ke stasiun tua seorang diri. Kemudian berteriak marah dan frustasi saat dia mengingat kematian lemar yang dibunuh oleh Curly. Diliputi kesedihan, Walker jatuh berlutut. Tak lama kemudian, Falcon dan Winter Soldier menyusul dan menemukan Walker yang sedang berdiri mematung. Falcon mencoba menenangkan Kapten Amerika yang emosian itu. Dan memintanya untuk menyerahkan perisainya. Namun, Kapten Amerika menolak dan pertarungan pun terjadi. Bagaikan orang yang kerasukan setan maung. Kapten Amerika mencoba menghabisi mereka tanpa ampun. Bahkan sayap jackpack milik Falcon pun berhasil dicabutnya. Dan kemudian kembali menyerang Winter Soldier. Falcon yang berhasil bangkit. Segera mencobot paksa perisai dari tangan Kapten Amerika. Superhero abal-abal itu masih bersikeras bahwa perisai itu miliknya. Namun Winter Soldier memukulinya hingga pingsan. Karena terbawa suasana, Winter Soldier berniat membunuh Walker. Tapi untungnya dihalau oleh Falcon. Alhasil Falcon dan Winter Soldier berhasil membawa perisai keramat itu pergi. Di Wangsinton DC, Walker dibawa ke hadapan Dewan Pemerintah dan dicopot dari gelatnya sebagai Kapten Amerika. Syukur lho. Komite Senat tidak ingin mendengar kesaksian Walker. Mereka mengatakan bahwa Walker akan diberikan pemberhentian yang kurang terhormat dan tidak akan dapat dana pensiun. Karena muak, Walker berjalan keluar tanpa sepatah katapun. Di lorong, Walker duduk dan melihat mendalinya. Sang istri pun menyusul dan mencoba menenangkannya. Dia juga menyarankan agar Walker pergi mengunjungi orang tua lemar. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah berlawanan. Rupanya langkah kaki tersebut milik Kontesa Valentina Allegra de Fontaine alias Val. Wanita itu mendekat memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Flanksmaster juga. Val juga tahu bahwa Walker menggunakan serum Supermi untuk dirinya sendiri. Dan dia justru mendukungnya. Kemudian, Val mengajak Walker bekerja sama untuk melembuhkan Flanksmaster. Namun, Walker masih bingung. Lalu, wanita itu pergi setelah memberikan kartu namanya pada Walker. Adegan berganti bagi menemui Zemo di Sokovia. Zemo meringatkan agar selalu waspada pada Karlicia S karena mereka sudah di luar kendali. Dan kalau ada kesempatan, sebaiknya dibunuh saja semua Flanksmaster agar tidak terjadi hal yang lebih buruk ke depannya. Namun, Bagi menegaskan bahwa mereka akan melakukannya dengan cara mereka. Dan saat Bagi mencoba menggetak Zemo dengan pistolnya, para Dormaleja tiba untuk membawa Zemo pergi. Mereka pun berpisah. Sementara itu, Sam pergi menemui Isaiah dengan membawa perisai keramatnya. Sam berniat meminta pendapat dari orang tua itu. Isaiah berkata bahwa Sam tidak mungkin menjadi Kapten Amerika atau nasibnya akan berakhir seperti dirinya. Karena pemerintah sangat rasis dan menganggap orang kulit hitam sebagai kelinci percobaan mereka. Isaiah bercerita bahwa pada zaman dia dulu, pemerintah mengumpulkan orang-orang kulit hitam untuk dijadikan bahan eksperimen. Yang mana orang-orang itu akan disundikan serum super mie yang diharapkan dapat merubah mereka menjadi prajurit-prajurit super. Namun eksperimen tambaknya gagal karena beberapa dari mereka mulai sekarat. Alhasil, pemerintah meledakan tempat penelitian tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Dan hanya membawa dua subjek yang dianggapnya unggul dari yang lainnya, termasuk Isaiah. Namun pada akhirnya, hanya Isaiah lah yang tersisa. Pemerintah berkesperimen padanya selama 30 tahun untuk mencari tahu mengapa serum itu bekerja pada dirinya. Untungnya ada seorang perawat yang mengasihani Isaiah dengan memalsukan laporan bahwa Isaiah dinyatakan meninggal. Setelah selesai berbicara, Sam meninggalkan rumah Isaiah dengan perisai pusaka yang masih dijinjingnya. Dia pun pulang ke rumah Sarah. Sam tidak berbuat apa-apa selain membantu keluarganya karena pemerintah sedang tidak bersahabat. Kesokan harinya, Sam pergi untuk meminta bantuan kepada tetangga yang pernah dibantu orang tuanya. Dia membutuhkan orang yang bisa membantunya memperbaiki kapal. Namun tanpa diduga, Bucky muncul dan menggunakan kekuatan bioniknya untuk ikut membantu. Sam meminta Bucky untuk tinggal bersama keluarganya daripada terus-terusan lontang-lantung tidak jelas. Bucky pun setuju. Tapi Sam menyuruhnya untuk tidak amain mata dengan Sarah. Adegan berganti. Walker mengunjungi orang tua dan saudara perempuan Lemar. Dia bercerita bahwa Nico membunuh Lemar dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan orang yang membunuh sahabatnya itu lolos. Walker merasa berhutang budi pada keluarga Lemar. Jadi dia berjanji akan selalu ada untuk mereka jika mereka membutuhkannya. Setelah itu, Walker pamit untuk kembali. Kembali ke rumah Sarah. Bucky terbangun karena mendengar keponakan Sam yang berisik sembari bermain-main dengan perisai keramat. Bocil-bocil tersebut otomatik di saat menyadari Bucky sudah bangun. Mereka pun meletakkan perisai kembali di bawah penutupnya dan lari. Bucky tersenyum miris saat melihat perisai di lantai. Kemudian dia pergi ke dermaga dan bertemu dengan Sam yang sedang mengotak-katik pompa air. Bucky pun memantau Sam. Tak lama Sarah datang dan mengatakan bahwa pompa air tidak bermasalah. Dan menyarankan untuk tidak menyentuh apapun yang mereka tidak pahami. Sam dan Bucky pun mematuhinya dan kembali ke rumah. Di rumah, Sam berlatih dengan perisai di halaman dan ditemani oleh Bucky. Di sela-sela itu, mereka mulai terbuka satu sama lain dan menceritakan apa yang ada di benak mereka selama ini. Tapi Bucky galau karena tidak bisa memahami dirinya sendiri. Sam menyarankan agar Bucky mencoba melakukan sesuatu karena ketulusan. Bukan sekedar meminta maaf pada semua korban-korban yang diciptakannya selama menjadi Winter Soldier. Bucky harus membuka lembaran baru, menolong orang-orang yang membutuhkan dan mulai percaya pada sekitar. Mendengar kata-kata bijak dari Sam, Bucky pun tersadar dan mengerti apa yang harus ia lakukan. Kemudian dia menjabat tangan Sam dan segera pergi sampai ada info lebih lanjut tentang Carly and the Gang. Singkat cerita, Sam kembali berolahraga dan berlatih dengan perisai. Dan saat dirasa lahir batinnya sudah siap untuk mengemban amanah tersebut, Sam pun tersenyum dengan bangga pada keponakannya. Di sisi lain, Carly dan Dovish bertemu Bedrock di taman kota New York dan dia memberikan Carly sebuah kotak berisi granat. Carly kemudian mengirimkan sinyal ke Flank Smasher lainnya di taman. Rupanya Carly CS berencana untuk menghancurkan musyawara nasional yang akan diadakan oleh CRC di New York City malam nanti. Malamnya, Sam sedang menonton siaran berita tentang musyawara nasional. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Taurus yang mengatakan bahwa Flank Smasher sedang berada di tengah acara tersebut. Sam segera bergerak. Dia membuka koper yang dibawa baki sebelumnya dan menatap isi dalamnya dengan kagum. Sementara itu, di New York City, Carly CS mulai beraksi dengan menyandra para pejabat GRC. Di luar gedung, polisi mencoba mengamankan gedung GRC. Winter Soldier berjalan melewati kerumunan menuju gedung. Sementara Falcon terbang mengintai dari atas. Tak lama, Sern melangkah keluar dari kerumunan dengan mengenakan masker wajah elektronik. Kemudian, dia menghampiri Bucky. Sementara itu, di dalam gedung, Carly menyuruh rekan-rekannya untuk mulai beraksi lagi. Kemudian, salah satu dari mereka menyusup dan meledakan granat berisi gas. Ruang diwan pun semakin ricu. Saat Fang Smasher bertopeng sedang menunggu, Falcon melemparkan perisai melalui cendela. Dan mengeluarkan salah satu dari mereka. Semen mencoba menerobos masuk untuk mencari Carly. Namun, dirinya ditahan oleh Bedrock dan anak buahnya. Di saat sebagian besar pejabat pergi menuruni tangga, Winter Soldier bertemu dengan seorang wanita yang menghubungkannya dengan Carly lewat ponselnya. Sementara itu, Lennox, salah satu Fang Smasher, menyamar sebagai penjaga dan menemani petugas keluar menuju mobil polisi di basement. Ia menempatkan kunci elektronik di luar pintu begitu mereka semua berada di dalam mobil. Kemudian, Winter Soldier muncul dan mengikuti mereka dengan mengendarai sepeda motor yang entah kepunyaan siapa. Masih di basement. Saren muncul dan berpura-pura tidak sengaja menabrak Lennox untuk memasang chipadanya. Lennox pun tak menyadari hal tersebut dan melanjutkan tugasnya. Tak lama, mobil Lennox menabrak dan dirinya auto melepuh akibat dari chip yang terpasang di tubuhnya. Setelah memastikan targetnya KO, Saren menuju ke lonteng gedung dan mendapati sebuah helikopter yang akan lepas landas. Dengan segera, dia melaporkan hal tersebut pada Sam. Sam yang masih berjuang melawan Bedrock dengan segera terbang keluar cendela. Sam mencoba mengejar dari samping helikopter, namun Diego, si pilot menembaknya dan membuatnya oleng. Sam mengirim Red Wing ke depan untuk memindai penumpang. Tapi sayangnya, Red Wing terpaksa harus mundur teratur karena ditembaki dari dalam helikopter. Diego menerbangkan helikopter rendah di atas sungai, kemudian menyapu helikopter Ming-YPD yang bergerak untuk menjegat. Saat helikopter Ming-YPD berputar di luar kendali, Sam menarik penumpangnya dan membawa mereka ke tempat yang aman. Sam pun kembali terbang untuk mengejar helikopter Diego. Sam dan Diego terus melakukan spar di udara. Sam mengirimkan pesan teks pada salah satu penumpang untuk memakai earbuds. Kemudian, Sam memintanya untuk mengambil alih kendali helikopter setelah hitungan kelima. Pada hitungan kelima, Sam memecahkan kaca depan COVID dengan perisainya. Penumpang tadi mengambil kendali dari Diego dan membawa helikopter ke tempat aman. Sementara Sam menjatuhkan Diego ke sungai di bawah, kemudian terbang ke helikopter. Di sisi lain, Carly mengancam untuk membunuh para Sandra. Pada sebelumnya, dia setuju untuk membiarkan mereka tetap hidup sebagai salah satu negosiasi dalam upaya menghentikan pemungutan suara. Carly menganggap bahwa bagaimanapun juga, pesan mereka sudah tersampaikan ke dunia. Dia pun menyerukan moto Flank Smasher, One World One People. Akhirnya, yang lainnya setuju dengan rencananya. Kemudian, Carly CS memasang beriket dan menjarah mobil polisi yang membawa para dewan. Tak lama, Winter Soldier muncul dan menabrak beriket dari sisi lain. Carly memberitahu rekan-rekannya bahwa mereka perlu memberi pengalian untuk Winter Soldier. Kemudian, salah satu dari mereka menuangkan bensin ke salah satu mobil dan membakarnya. Saat Winter Soldier mencoba mengevakuasi para Sandra, Walker datang dengan perisai ala-alanya dan menantang Carly. Carly mengatakan bahwa dia tidak bermaksud membunuh Lamar karena dia tidak ingin membunuh orang yang hidupnya tidak penting. Tanpa babi ibu, Walker melemparkan perisai ke arah lawannya. Namun, Carly berhasil menangkisnya. Kemudian, Flank Smasher lainnya berhasil menyuntutkan Walker yang hanya bisa melindungi dirinya dengan perisainya. Flank Smasher yang rupanya sudah dalam pengaruh serum Super Me, mengroyok Winter Soldier tanpa mengenal kata ampun. Sayangnya, Carly berhasil menyetrum Walker dan pergi melarikan diri dengan membawa para Sandra ke ujung konstruksi. Mobil pun melaju cepat. Sementara Carly melompat turun, meninggalkan mobil tanpa kendali yang mengarah ke jurang kematian. Walker berlari saat mobil mulai jatuh. Dia meraih bagian belakang mobil untuk menahannya. Di saat Walker sedang berusaha menarik lebih jauh, Carly CS melompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lubang di bawahnya. Mobil mulai jatuh, tapi untungnya Sam tiba tepat waktu. Dia meraih mobil itu dari depan, dan mendorongnya ke atas dengan redwing dan jackback-nya. Saat semuanya terkesima dengan aksi heroik Sam, Carly mengambil kesempatan dengan melemparkan linggis ke arah Walker. Namun berhasil ditangkap oleh Winter Soldier. Kemudian Sam datang dan melempar perisainya, dan menjatuhkan rekan Carly. Carly melepaskan topengnya dan mengatakan bahwa Captain America hanyalah omong kosong. Belum juga keduanya sempat berdebat. Tiba-tiba Bedrock muncul dan menembakkan granat asap. Lantas membuat Carly dan rekan-rekannya melarikan diri dalam asap. Sam menggunakan kacamata invertnya dan memimpin yang lainnya untuk mengejar mereka. Carly CS memasuki sebuah terowongan. Di dalam terowongan, Frank Smaster berpisah. Winter Soldier dan Walker mengikuti satu jejak. Sementara Captain America mengejar yang lain. Namun Walker dan Winter Soldier kehilangan jejak dan terpaksa harus mundur. Carly mendengar seseorang bersiul dan kembali mencari Dovis dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba, Saren melangkah keluar mengarahkan senjatanya ke Carly. Carly mengarahkan senjatanya ke Saren. Dan mereka berdua mengatakan bahwa mereka kecewa satu sama lain. Setelah itu, mereka menurunkan senjata masing-masing dan mulai berbicara. Dan di sini kita jadi tahu kalau mereka sebelumnya punya hubungan yang cukup dekat. Saat di Madrid Park, Carly pernah hidup bersamanya dan sudah dianggapnya seperti saudara. Tapi Carly berhianat dia memilih pergi dan bekerja sebagai Flank Smaster. Carly bersikeras bahwa dia ingin mengubah dunia. Sementara Saren ingin mengendalikannya. Carly menembak bahwa Saren hanya menginginkannya kembali karena pengaruh serum Super Mii-nya. Tak lama, Batroc masuk dan menyadari Saren adalah Power Boker. Carly pun menyadari bahwa Saren menyewa Batroc untuk memata-matainya. Kemudian Batroc mengarahkan senjatanya ke Carly dan memberitahu Saren. Bahwa dia menginginkan bayaran empat kali lipat dari yang dijanjikan. Atau dia akan memberitahu seluruh dunia siapa Saren sebenarnya. Saren pun menembaknya. Kemudian Carly menembak Saren. Dan membuat Sam mendengar suara tembakan tersebut. Sam tiba dan mencoba untuk menenangkan Carly. Namun Carly sedang batbot dan tidak ingin mendengarkan perintah dari siapapun. Carly pun sewot dan menyerangnya. Tapi Sam tetap tidak mau melawannya. Dan justru hal itu membuat Carly semakin sewot. Ah, dasar ABG. Sam terus membela diri dari serangan Carly. Kemudian Carly menjatuhkannya dan mengambil senjatanya. Dia pun membidik Sam. Saat dia ragu-ragu, saren bangkit dan menembak Carly. Sam mengambil Carly yang sedang sekarat. Dalam membusa nafas terakhirnya, Carly mengatakan bahwa dia menyesal. Sam kemudian menerbangkannya ke tempat para dewan berada. Kemudian AMT mengambil tubuh Carly. Tepat di saat Winter Soldier dan Walker tiba. Kemudian mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Militer memberingkus Flanks Master untuk segera diamankan. Kemudian seorang prajurit membacakan moto Flanks Master kepada David sebelum pintu belakang mobil ditutup. Saat mereka pergi, ajutan Zemo dari mobilnya memicu ledakan di mobil militer yang membawa tahanan. Di sisi lain, Val bertemu dengan Walker dan istrinya. Dan mendapat kabar tentang kematian Flanks Master. Dia menganggap Zemo atau salah satu orang terlibat. Val berkata bahwa saat dunia sudah mulai rumit. Yang dunia butuhkan adalah agen Amerika Serikat, bukan Kapten Amerika. Oleh sebab itu, ia memberitahu Walker untuk menunggu panggilan dari mereka. Sementara itu, Bucky pergi ke apartemen Yori dan memberitahu Yori bahwa putranya dibunuh oleh Winter Soldier alias dirinya. Yori bertanya-tanya mengapa. Dan Bucky mengatakan dia tidak punya pilihan. Bucky kemudian pergi. Di tempat lain, Dr. Renner tiba di kantornya dan menemukan sebuah hadiah. Hadiah itu adalah buku catatan milik Bucky. Dengan semua nama yang sudah dicoret. Ada kartu dari Bucky yang mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan bukunya. Dan berterima kasih kepada Renner atas bantuannya. Sementara itu, Sam pergi ke rumah Isaiah. Pria parubaya itu menilai Sam melakukan sesuatu yang benar dan mengakui bahwa Sam istimewa. Mereka pun berbincang dan menjalin pertemanan yang lebih akrab. Kemudian Sam membawa Isaiah dan cucunya Ellie ke pameran Stephen Rogers. Di mana sekarang sudah ada patung Isaiah terpajang. Sekarang mereka tidak akan pernah melupakan apa yang Isaiah lakukan untuk negara. Di kota, Saran beraksi di depan Komite Intelijen Amerika Serikat. Dia menawarkan pengampunan penuh dan posisi divisi lamanya. Saran mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan sang senator menyambutnya pulang. Di luar, Saran menelpon dan mengatakan bahwa mereka akan segera memiliki akses penuh ke dalam rahasia pemerintah. Film pun selesai. Jadi, inti cerita dalam series ini adalah pemulihan kembali untuk nama-nama orang yang telah berjasa untuk negara. Macem Isaiah dan Saran. Dan di sini juga sedikit dibahas tentang rasisme yang kerap terjadi antara kulit putih dan kulit hitam. Padahal kan apapun kulitnya tidak berpengaruh, dia baik atau jahat. Dan hal tersebut sudah dibuktikan oleh Falcon. Yang akhirnya memutuskan untuk mengemban amanat sebagai Kapten Amerika yang baru. Selain itu, dari sisi Bucky, kita bisa tahu bahwa masa lalu itu tidak bisa berubah dan tidak harus terus disesali. Yang harus dilakukan adalah membuka lembaran baru sebagai pribadi yang lebih baik. Dan kalau memang salah, jangan segan untuk meminta maaf. Dan sekian dari film Falcon and Winter Soldier. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you! Bye-bye!